Bab 200 Pembalasan Saat ini, Danrem sedang berada di kantornya, melihat beberapa informasi tentang Dante yang dikumpulkan oleh bawahannya dan langsung tersadar saat mendengar teriakan minta tolong jenada. Setelah menang wajahnya menjauh, dia memukul meja lagi. Siapa yang berani melakukan itu? Bukankah kamu memberi tahu pihak lain bahwa kamu adalah orangku? Dia pasti sudah tahu kalau kamu adalah orangku, orang yang mengitimidasi aku adalah Dante, yang baru-baru ini mencari masalah dengamu. Itu dia. Danrem sedikit terkejut, anak ini, datang ke kapital. Iya, sekarang dia lagi belanja sama Ralin dan aku bertemu mereka, jadi aku menyapa mereka tapi pria ini kurang ajar dan panggil aku wanita operasi plastik. Sialan! Danrem mengutuk dengan suara yang dalam, sebagian besar alasan mengapa dia memilih jenada ini adalah karena dia memiliki wajah asli dan alami, dan Danrem juga sudah meminta seseorang untuk memeriksanya. Dia cuma pria omong kosong. Dan dia lagi mengincar muka kakak. Dia juga bilang bahwa besok dia akan pergi ke perusahaan kita untuk cari keadilan bagi Ralin dan mau menyelesaikan masalah denganmu. Setelah dia membersihkan adikmu, dia juga akan melakukannya padamu kakak. Bak! Danrem membanting tinjunya di atas meja, dia sudah memutuskan untuk berurusan dengan orang ini, tetapi pihak lain berani memprovokasinya secara langsung, dia tidak bisa hanya diam. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan suara yang dalam, oke, kamu bisa mengirimiku lokasinya sekarang, minta Dante menunggu di sana. Jangan tunggu besok, katakan pada Dante itu, jika kamu dianyali, selesaikan masalah hari ini. Oke. Jenada menjawab dengan bangga, sementara Dante masih berkomunikasi dengan Robby. Apakah kamu kenal Jenada? Entahlah, sepertinya tidak ada orang dengan nama itu di industri hiburan. Nama sebelumnya adalah Jeani. Robby segera mengirim emoji yang sangat lucu, mengangguk sambil menyeringai. Oh tentu saja aku sangat tahu tentangnya, rahasia hitamnya tidak kalah dari Sandra Desi. Ada apa dokter jenius faith, kamu mau memberinya pelajaran? Hmm. Oke, kalau gitu aku akan segera mengaturnya dan mengirimkannya langsung ke emailmu seperti biasa. Jika bisa cepat, mungkin aku akan menyelesaikannya dalam waktu 15 menit. Setelah menutup telepon, Robby mendecahkan bibirnya saat mengoperasikan komputer. Awalnya, dia menerima kabar dari juniornya dua hari lalu, mengatakan bahwa Jeani sudah bergabung dengan Bumi Langit Media, jadi dia tidak berencana untuk mengancamnya dengan pemerasan. Tapi dia harus melakukan ini karena wanita itu sudah menyinggung orang yang sudah menyelamatkan ibunya. Maka tidak ada yang perlu dikatakan. Hancurkan dia. Setelah beberapa saat, melihat Dante tidak pergi, jenada menyilangkan tangannya di dadanya dan berkata, Hei Dante, saat Tuan dan Rem ingin membersihkan Ralin, aku banyak memberikan saran dan nasihat kepadanya. Demi buat para netizen jadi heboh, aku kasih ide supaya dia memaksa Ralin tampil di depan penonton dengan image genit, mesum dan murahan. Aku ingin tahu apakah Ralin memberi tahumu. Ralin benar-benar terpana, menatap jenada dengan tidak percaya. Aku banyak membantumu ketika kita masih di sekolah tari, kenapa sekarang kamu menyakitiku begitu kejam. Hum aku tidak lebih buruk darimu dalam pekerjaan dan bakat, emangnya siapa yang butuh bantuanmu? Kamu. Segera setelah itu, Dante mengangkat tangannya untuk menyelaralin. Pada saat ini, ponsel berdering beberapa kali ketika Robi mengirimkan beberapa email. Setelah membaca email, dia segera mengangkat kepalanya dan menatap jenada dengan dingin. Sebelumnya aku sudah merasa kamu itu punya aura pelacur, sekarang sepertinya kamu benar-benar pelacur ya, tapi aku bisa memberimu satu kesempatan terakhir. Sekarang aku mau minta seseorang mengambil video kamu berlutut untuk minta maaf pada tunanganku dan mempostingnya di semua akun sosial Anda. Kalau tidak, aku khawatir kamu akan menyesal. Begitu Dante mengatakan itu dan sebelum jenada punya waktu untuk mulai berbicara, sebuah suara dingin datang dari pintu masuk lift. Kamu berani mengancam orangku. Aku bingung banget deh, apa sebenarnya yang buat kamu begitu percaya diri. Mendengar suara itu, terlihat Dante melihat Dante yang mengenakan jaket dan kacamata hitam sedang berjalan ke arahnya, diikuti oleh tiga master tua berpakaian tradisional, membuat jenada segera memasang ekspresi sedihnya. Kedatangan Danrem segera menarik lebih banyak orang untuk menonton dan banyak dari mereka mengeluarkan ponsel untuk merekam. Danrem juga tidak menghentikannya, karena hari ini dia datang untuk berpura-pura membantu, jadi akan semakin baik jika ada lebih banyak orang yang melihat. Bos, jenada segera meraih lengan Danrem, menyeka sudut matanya dan mulai menangis pelan, membuat Dante mendecahkan mulutnya. Sepertinya ada alasan kenapa wanita operasi plastik sepertinya bisa populer. Setidaknya kemampuan aktingmu cukup bagus. Bos, kamu dengar perkataannya kan? Dia jahat banget sama aku, kamu harus bantu hukum dia. Danrem menepuknya dua kali dan mengangguk, lalu menatap Dante, adikku masih di rumah sakit dan aku kakaknya yang datang kesini, apa yang mau kamu katakan? Hem. Dante menggaruk kepalanya dan mengeluarkan dua kata. Sudah seharusnya. Uhuk. Ralin menahan tawanya dan terbatuk, lalu melihat ekspresi danrem langsung berubah muram, dia tidak ingin berbicara omong kosong lagi dan langsung memberi isyarat ketiga master tua berpakaian tradisional di belakangnya. Tepat ketika Ralin mulai sedikit gugup, Dante tiba-tiba mengangkat tangannya untuk meminta berhenti. Tunggu. Ngomong-ngomong, kalian semua ada di sini dan kita harus menyelesaikan masalah, tapi sebelum itu. Aku mau menunjukkan sesuatu padamu. Apa? Dante menyeringal, melihat teleponnya dan berkata, Tiga tahun lalu, pada tanggal 18 Juni jenada pergi ke luar negeri untuk mengundang Kim Sung, ahli bedah plastik paling hebat saat itu, untuk menjalani operasi plastik pertamanya. Dan dalam enam bulan berikutnya, dia juga melakukan dua operasi perbaikan dan penghilangan bekas luka. Kamu omong kosong. Jenada segera berteriak, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain dengan sangat rincin, dia merasa sedikit panik. Segera setelah itu, Dante menunjukkan gambar lain. Dan Rem dan semua orang berkumpul untuk melihat-lihat, menemukan bahwa itu adalah daftar pembayaran operasi jenada. Lihat dengan jelas, ada tanda tangan dokter yang melakukan operasi di atasnya, serta informasi kontaknya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menelpon untuk memverifikasinya. Wow, ada keributan di sekitar. Ekspresi dan rem mulai berubah, hati jenada juga mulai panik. Dan informasi mengejutkan dari Dante pun masih berlanjut. Bab 201 Rahasia Hitam. Yo, ini cukup menarik. Dante berkata sambil tersenyum, setengah bulan yang lalu, jenada tahu bahwa perusahaan akan mengirim seseorang untuk memeriksa tubuhnya sebelum dia bergabung dengan Bumi Langit Media, untuk menutupi fakta bahwa dia menjalani operasi plastik, dia mengambil inisiatif untuk menemui ahli operasi plastik Bumi Langit Media kami. Tapi karena jenada tidak tahu siapa ahli operasi plastik yang akan disuruh dan rem untuk memeriksanya, jadi dia merayu ke enam ahli operasi plastik. Selain itu, ada cara yang berbeda untuk merayu setiap pria. Ada yang dia goda. Secara langsung, ada yang mau menolak tapi Ahimya menerima. Ada yang baru. Masuk mobil langsung berhubungan seks. Cek-cek liar sekali. Begitu dia selesai mengatakan rahasia ini, kerumunan langsung heboh. Wajah jenada memerah, dia tahu betul betapa serius konsekuensinya jika masalah ini benar-benar diketahui semua orang, reputasinya akan benar-benar runtuh. Selain itu, dan rem mungkin tidak akan mempercayainya lagi, semakin jenada memikirkannya, dia jadi semakin takut, menunjuk dante dengan wajah gemetar. Kamu, kamu bicara omong kosong. Kamu sengaja mau merusak reputasiku. Reputasi, apakah kata ini cocok denganmu? Saat dia mengatakan itu, dante mencibir dan mengangkat ponselnya, merilis semua foto jenada dan beberapa pria berhubungan seks ke depan banyak orang. Setelah dan rem melihatnya, dia merasa wajahnya panas untuk beberapa saat, seolah-olah dia sudah ditipu oleh bawahannya. Dia kenal semua pria itu, mereka semua ahli operasi plastik dari bumi langit medial. Apalagi dua di antaranya adalah orang yang sangat rendah hati dan tidak suka tampil di depan banyak orang. Hal ini bukan sesuatu yang bisa diketahui dante yang merupakan orang luar, jadi dan rem sudah memiliki penilaiannya. Kemungkinan besar, semua rahasia ini benar. Semua orang melihat bahwa informasi itu benar dan mulai menunjuk ke arah jenada dengan jijik di wajahnya. G. Cih, ternyata dia wanita yang sangat liar. Ketika jenada di SMA, dia bertemu dengan empat sugar daddy dan tidak pernah tinggal di rumahnya sendiri. Dia tinggal rumah empat sugar daddy dan tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan selama itu. Tapi apa yang terjadi selanjutnya sangat jelas. Selama empat tahun SMA dan perguruan tinggi, dia hamil sembilan kali, menggugurkan anaknya sebanyak tujuh kali, mengalami dua kali keguguran. Operasi pertama dilakukan di RS Bunda Masur di kampung halamannya, operasi kedua dilakukan di 1 RS Yajadah. Singkatnya, ada catatan untuk setiap operasi. Hasil akhirnya adalah kemandulan seumur hidup. Saat dia mengatakan itu, dante menunjukkan beberapa lembar operasi yang sudah menguning di depan semua orang. Apal. Tatapan marah dan rem langsung mengarah ke jenada, menyebabkan jenada menundukkan kepalanya ketakutan, bahkan tidak berani menatap dan rem. Gimana? Oh ya, rahasia selanjutnya lebih menarik. Dek. Melihat dante melanjutkan, jenada benar-benar jatuh dan berlutut di depannya. Aku mohon biarkan aku pergi. Aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Perkataanku kejam dan hatiku jahat. Seharusnya aku tidak berbuat kotor diam-diam dan tidak menyakiti Ralin dengan sengaja. Aku akan melakukan semua yang kamu katakan. Aku akan buat video permintaan maaf pada Ralin dan posting semuanya di akun media sosialku. Kumohon, jangan dilanjutkan. Melihatnya berlutut seperti ini, mereka yang sebelumnya meragukan dante benar-benar yakin, untuk sementara, lampu yang berkedip berlanjut, hinaan juga terus berlanjut. Ralin menatap dante dengan wajah terkejut. Keterampilan medis yang kuat, punya kekuatan yang begitu hebat dan bahkan punya rahasia hitam seorang artis. Pria ini adalah tunangannya. Sejenak, rasa bangga tiba-tiba muncul di hati Ralin, sebuah kebanggaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Terlambat. Setelah dante berkata dengan dingin, dia melanjutkan membaca, sebelum jenada ingin berganti agensi, awalnya dia menghubungi Dabura secara pribadi dan bahkan Dabura jadi sugar dadinya. Tapi setelah tahu Dabura mengalami skandal, jenada ini dengan hati-hati merancang adegan penyelamatan beberapa hari yang lalu. Pertama, dia sengaja membiarkan kakak Dabura yaitu mobil dan rem untuk menabraknya, lalu dia berbaring di tanah, berpura-pura lemah untuk mendapatkan rasa kasihan. Malam itu akhirnya dan rem tidur dengannya dan menjadi sugar dadinya. Kakak beradik yang baik jadi sugar dadinya. Hei dan rem, gimana rasanya meniduri wanita yang pernah ditiduri adikmu? Ketika dan rem mendengar kata-kata itu, dia langsung marah. Dia tidak hanya ditipu, tapi juga dipermainkan seperti orang bodoh oleh wanita licik ini. Kau jalang, mengutuk, dan rem segera menjambak rambut jenada, tidak peduli dengan reputasinya, dia mulai meninju dan menendangnya. Beraninya kamu berbohong padaku, beraninya kamu mempermainkanku. Kau bilang akan jadi wanita yang patuh dan melahirkan beberapa anak untuk aku. Sialan, kamu itu cuma wanita tidak berguna dan mandul, mau melahirkan. Matamu, bahkan aku sudah bawa seluruh keluargamu ke sini, memberikan rumah dan atur orang untuk mengurusnya. Cih, aku harus menyingkirkan mereka semua. Tidak, jangan. Jenada memeluk erat paha dan rem dan memohon berulang kali. Tuan dan rem, aku sudah buat kesalahan. Tolong maafkan aku, aku juga sudah melayani dan kerja keras untukmu dua hari ini, tolong maafkan aku. Pergi. Dan rem menendangnya dan berkata dengan suara yang dalam, dengarkan dengan jelas, aku tidak peduli kamu mau jual diri atau buat film porno, dalam satu minggu ini pokoknya kamu harus kembalikan semua uang yang diinvestasikan bumi langit media untukmu dengan bunga. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Jenada langsung putus asa. Meskipun dia bergabung dengan bumi langit media untuk waktu yang singkat, tapi perusahaan ini sudah menginvestasikan setidaknya 36 miliar padanyal. Dalam seminggu, bahkan jika dia terus membuat film sampai mati dan jual diri, itu semua tidak berguna karena dia tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Tidak lagi memberinya kesempatan untuk memohon, dan rem melambaikan tangannya dan di belakangnya seorang master tua berpakaian tradisional menyeret jenada pergi, yang membuat Dante menghela nafas. Sepertinya jenada ini harus mengubah namanya lagi di masa depan. Apa? Berubah jadi apa? Tanya Ralin penasaran. Jalang. P.F. Ralin tertawa terbahak-bahak, semua orang tertawa bersama untuk sementara waktu. Kemudian Dante melirik dan rem, mendecahkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Ketika kamu menyukai seseorang, kamu akan sangat memuji dan baik pada mereka. Tapi saat kamu tidak menyukai seseorang, kamu mulai menjatuhkan mereka dengan berbagai cara. Wah, kamu bos yang cukup jahat. Melihat Dante mulai menodai reputasinya di depan umum lagi, ekspresi dan rem berubah muram lagi. Berhentilah membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini kepada kul. Pelacur itu sudah disingkirkan, sekarang adalah waktunya menyelesaikan masalah antara kamu dan aku. Bab 202 Pelajaran Untukmu. Begitu dan rem selesai berbicara, master tua yang menyeret jenada ke lift bergegas kembali lagi. Dia berada tepat di belakang Dante saat ini, dia membalikkan tangan dan meraih beberapa paku baja, lalu melambaikan tangannya dengan santai. Wus! Terdengar suara menusuk telinga di udara, paku baja melesat begitu cepat sehingga penonton di sekitarnya tidak bisa mengetahuinya sama sekali, tetapi dan rem dan dua master tua berpakaian tradisional di belakangnya mulai mencibir satu per satu. Master tua yang baru saja bergerak, meskipun peringkat kekuatannya bukan yang tertinggi di antara beberapa master dari keluarga Ujang, tapi kemampuan membunuhnya yang terkuat. Terutama dengan paku baja di satu tangan, cara dia menggunakannya sangat luar biasa. Dan rem, yang sedikit penasaran dengan hal ini, sudah meminta seseorang untuk melakukan perhitungan mendetail sebelumnya, tahu bahwa kecepatan paku baja yang master gunakan ini lebih cepat daripada peluru. Selain itu, setiap paku baja terbuat dari bahan baja halus khusus, kekuatan membunuhnya jauh lebih kuat daripada peluru penusuk lapis baja yang paling kuat. Jika terjadi serangan diam-diam, seorang Grandmaster akan mati tanpa luka, sedangkan master Celestial mungkin lumpuh atau matil. Ini bukan hanya menyombongkan diri. Anak ini, hidupnya sudah berakhir. Namun, tepat ketika Danren dan para master tua itu berpikir demikian di dalam hati mereka, mereka melihat Dante bereaksi sangat cepat, lah mengayunkan tangannya dengan keras. Saat berikutnya, ding ding ding, terdengar suara dentang logam di tanah, tapi Dante sama sekali tidak terluka. Ketika semua orang melihat lebih dekat, mereka melihat beberapa paku baja yang jatuh ke tanah, tetapi ketika dua master tua di belakang Danren melihat lebih dekat, mereka menemukan ada lubang kecil seukuran mata jarum di masing-masing paku baja. Ini, ah! Master tua yang pandai menggunakan paku baja tiba-tiba berteriak dan menyadarkan dua master tua lainnya yang masih bingung. Setelah mendengar suaranya, terlihat master tua itu berlutut dengan wajah penuh kesakitan, tangannya yang berdarah gemetar dengan keras. Terlihat di tangan master tua itu ada 18 jarum emas yang menembus telapak tangannya. Dan dari sudut pandang orang yang paham, setiap jarum emas secara akurat mengenai beberapa titik vital akupuntur di tangan master tua itu. Bahkan jika dia tidak menjadi cacat di masa depan, dia mungkin tidak akan bisa bermain dengan paku baja lagi. Teknik paku baja yang sangat dia banggakan sama sekali tidak berguna. Sah! Setelah dua master tua lain dari keluarga Ujang sadar, mereka semua tersentak. Reaksi ini, metode ini, ini mengerikan. Melihat Dante lagi, penghinaan sebelumnya sudah hilang, digantikan dengan ketakutan. Dante menoleh perlahan, menatap master tua yang masih berlutut dan berteriak kesakitan, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, apa orang tuamu mengajarimu jika kamu tidak ahli, jangan sok-sokan. Sekarang, akibatnya sangat serius, kan? Tapi tidak apa-apa, pelajaran ini untukmu, jurus paku baja di dua tanganmu adalah biaya pelajarannya. Kamu. Wajah master tua itu dipenuhi amarah, menatap Dante dengan tajam, sementara dua master tua di belakang dan rem merasa sedikit khawatir tapi tidak bisa menerima sikap arogan Dante. Setelah saling memandang, mereka perlahan melangkah maju. Tapi begitu mereka berdua sampai di depan dan rem, mereka ditahan olehnya. Mereka juga mengira dan rem khawatir mereka berdua tidak akan bisa melawan bocah faith itu, jadi mereka langsung berkata dengan percaya diri, Tuan dan rem, tenang saja. Aku dan dia pasti bisa mengalahkara tanda kurang lebihnya. Itu benar, tidak peduli seberapa kuat dia menghindar, dia akan dihajar sampal mati hari ini. Dan rem memaki pria gegabu itu di dalam hati karena yang master tua ini ketahui hanyalah berkelahi dan membunuh. Tapi dan rem adalah seorang pebisnis dan figur publik, jadi dia harus memperhatikan sikap di tempat umum seperti sekarang, kan? Barusan dia memang kehilangan ketenangan dan marah, bahkan memukuli seorang wanita di depan umum. Apa yang akan terjadi ketika dia menghasut seseorang untuk bertarung melawan Dante, sang informan? Meskipun master tua itu menang, dan rem tetap akan dirugikan. Apalagi jika Dante mati, itu akan lebih menyusahkan. Dan rem berkata dengan suara rendah, dua master tua, tidak perlu terburu-buru. Dia cuma seorang pemuda yang tidak terlalu hebat, jangan sampai reputasi kalian rusak karena dia. Setelah bergumam, dia pergi menemui manajer mal. Manajer mal itu sangat akrab dengan dan rem, bahkan bosnya pun harus menganggup dan membungkus seperti budak saat melihat dan rem, dengan hormat memanggilnya tuan dengan sopan. Tuan dan rem, apa perintahmu? Bawa orang-orangmu dan kosongkan tempat. Aku tanggung semua kerugian di mal kalian hari ini. Mendengar ini, manajer segera mengerti apa yang dimaksud dan rem dengan tatapan berbinar. Tuan dan rem, aku akan melakukan yang kamu katakan. Tidak ada yang namanya kerugian kok, aku akan segera melakukannya. Setelah berbicara, dia menyapa orang-orang untuk mulai membersihkan tempat tersebut. Pada saat yang sama, manajer juga berkata dengan ramah, presdir muda bumi langit media hanya ingin gunakan tempat ini untuk melakukan negosiasi bisnis dengan pihak lain. Karena kerahasiaan negosiasi, tidak boleh ada orang asing di sini. Karena itu hari ini aku ingin meminta maaf pada kalian semua dan untuk kompensasi, semua yang kalian beli gratis. Dengan cara ini, reputasi dan rem tidak hanya jadi lebih baik, tapi ada banyak orang yang bertepuk tangan untuknya, bahkan Dante pun mengacungkan jempol untuknya. Bro, kamu baik sekali. Ketika manajer mendengar kata-kata itu, dia melirik Dante dengan tegas, berbisik, aku tidak tahu apakah sial dipuji oleh orang yang akan mati. Haha. Dan rem tertawa puas, berjanji kepada manajer bahwa pemilik mal akan mempromosikannya menjadi wakil direktur besok, kemudian membuat satu kali telepon. Ini saat yang tepat untuk menghancurkannya. Dia juga tahu bahwa Dante cukup hebat dan kuat, jadi hari ini dan rem harus memanggil semua master di keluarga Ujang. Hei Dante, ini caraku dalam melakukan sesuatu. Gak papa kok kalau kamu hanya diam, tapi jika kamu bergerak, mereka akan langsung bunuh kamu. Aku tidak akan memberikan kesempatan atau celah sedikit pun padamu. Jika kamu memiliki kata-kata terakhir, kamu bisa mengatakannya sekarang. Mendengar itu, Ralin sedikit panik. Dante. Dan ketika Ralin memegang lengan Dante dengan kuat, ponsel Dante berdering, tetapi ide penelepon menunjukkan nomor yang tidak dikenalnya. Setelah dipikir-pikir sebentar, Dante tetap menerima panggilan itu, daripada berbicara dengan Danrem si orang bodoh, lebih baik berbicara dengan sales asuransi atau sales penjualan rumah. Tetapi ketika pihak lain baru saja mengucapkan beberapa patah kata, Dante. Menatap dengan heran. Kamu. Safena Tafazi. Ketika Danrem mendengar nama itu, dia terkejut sesaat. Salah satu dari dua wanita tercantuk di kapitel, Safena. Bagaimana mungkin wanita seperti ini, yang sangat terkenal dan hebat bisa lebih dulu menelpon bocah ini? Oh. Dante pasti membayar seseorang untuk melakukan hal ini, kan? Ya, itu pasti. Pada saat yang sama, Safena juga tertegun sejenak, lalu meminta maaf, Lia ini aku, aku lupa kamu tidak punya nomorku, maaf kalau aku mendadak telepon. Apakah malam ini kamu punya waktu? Aku mau undang kamu makan malam, tempatnya terserah padamu.